Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Misteri Sunyumencekam Edisi cerita misteri kali ini Matinya seorang pria yang dibunuh oleh almarhumah istrinya sendiri Apa gerangan yang dilakukan oleh si suami ini Hingga almarhumah istrinya tega menghabisi nyawa suaminya sendiri Simak cerita selengkapnya Sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Nyawanya dicabut oleh almarhumah istrinya sendiri Kisah mistis ini terjadi di sebuah desa terpencil di pesisir Banten Untuk melindungi privasi para pelakunya Baik nama pelaku maupun tempat kejadian Sengaja kami rahasiakan Malam itu suasana desa di tepi pantai Selat Sunda itu terasa begitu mencekam Udara dingin yang menggigit segucur tubuh Membuat sesosok lelaki bernama Haryadi Meringkuk sambil memeluk sebuah guling Malam yang semakin larut membuat Haryadi semakin tersiksa oleh rasa sepi Sayup-sayup suara jangkrit dan binatang malam di kejauhan sana Seolah menertawakan kesunyian dirinya Ingin dia berteriak, mengumpat, dan memaki Tetapi kepada siapa umpatan dan makian itu harus ditujukan Semua yang terjadi memang akibat usulnya yang edan Bahkan nyaris tak berperasaan Dan malam ini adalah malam yang dijanjikan almarhumah istrinya Agar dia menemuinya di tanah pekuburan Bagaimana mungkin istrinya yang telah mati beberapa hari silam itu Memintanya bertemu Lelaki berotot kekara itu menerawang ke atas langit-langit gubuknya Yang reyot dimakan usia Dia tak merasa begitu tersiksa dengan masa lalunya Dan dia tak pernah teringat pada istrinya yang mati dengan tragis itu Tapi malam ini benar-benar terasa lain Dalam kesunyian yang nyaris sempurna Lamat-lamat Haryadi malah seperti mendengar kembali suara istrinya Sebelum dia memaksanya untuk melakukan perbuatan nista itu Bila anak kita ini lahir Apa yang akan inginkan dariku? Haryadi tidak lekas menjawab Hatinya tengah dipermainkan oleh satu keinginan yang aneh Sulastri istri bu Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan padamu Katanya saat itu Sulastri memadangi suaminya dengan bola matanya yang penuh dengan kemurnian cinta Dia pasrah dan begitu tulus menyayangi Haryadi Pria yang telah berhasil merebut cintanya Dia bahkan rela meninggalkan orang-orang yang dikasihinya Demi cintanya yang tulus Dia tak peduli dengan segala hujatan Dan ultimatum dari kedua orang tuanya Sulastri sama sekali tak mengira Bahwa lelaki yang digila-gilakannya itu Kelak justru akan menjatuhkan ponis kematian atas dirinya Malam itu Mungkin impianmu tidak akan menjadi kenyataan Terpaksa ini harus kita lakukan Bukan karena aku tidak mencintai kamu Dan anak yang kini kau kandung itu Tapi sekali lagi Aku terpaksa mengusulkan hal ini Akang minta pengertianmu Sulastri Haryadi seperti ragu untuk mengungkapkan isi hatinya Sulastri bingung Apa sih sebenarnya yang Akang inginkan Tanyanya sambil menatap wajah Haryadi Dengan tetapan kosong Dia sungguh tak mengerti dengan apa yang dimaksud oleh suaminya Dia hanya tahu bahwa suaminya sangat mencintainya Malam itu Sulastri hanya diam dan menunggu Sementara itu Haryadi Memperhatikan wajah istrinya dengan seksama Seakan mencari tahu reaksi Sulastri Setelah menenangkan sejenak gemuruh hatinya yang kian keras Barulah Haryadi melanjutkan kata-katanya Begini Lastri Oleh karena keadaan kita yang sungguh tercepit Aku minta kau sudi melakukannya untukku Kamu mau kan Maksudmu melakukan apa Tanya Sulastri gemetar Karena selama ini memang tak pernah membantah setiap kemauan suaminya Bagaimana kalau kita gugurkan saja anak yang kau kandung itu Jawab Haryadi liri Seakan dia sendiri penuh keraguan Untuk mengusurkan ide gila tersebut Hanya itu suara yang keluar dari bibir mungil milik Sulastri Kemudian terdengar isakan halus dari rongga dedanya Dia lari memeluk bantal Haryadi mendekat dan membelai dengan lembut rambut Sulastri Lelaki itu mengecuk tengkuk istrinya Lalu membalikan wajahnya Lastri, dengar dulu Akang tahu perasaanmu Aku pun sebenarnya tak mau melakukannya Tapi keadaan kita Lastri Keadaan kita Kau tahu Betapa besar biaya yang harus kita keluarkan untuk merawat anak kita kelak Kita masih sangat miskin Sedangkan kau tahu Orang tuaku tak mungkin dapat membantu Keadaan mereka hampir tak berbeda dengan kita Sementara orang tuamu Jelas masih memusuhi kita Tutur Haryadi dengan suara parau Lastri Bukankah lebih berdosa bila kita tak mampu merawat anak kita kelak Nanti setelah keuangan kita sudah memungkinkan Kita bisa memiliki selusin anak Degasnya Haryadi sengaja menekan ke atas lusin anak Untuk menunjukkan perasaannya sendiri Yang sesungguhnya penuh dengan ketakutan Dia melihat ke atas Dan merasa Tuhan amat murga atas tindakannya Namun Di pihak lain Iblis terus membakar hatinya Agar Haryadi lebih mengeraskan tekad jahatnya Pada akhirnya Solastri terbius oleh pucuk rayu suaminya Meski ada rasa khawatir dengan kandungannya yang telah berusia 4 bulan Tapi dia tak kuasa berbuat apa-apa Dia tak mampu melawan kehendak suaminya yang takut menghadapi kenyataan Ya Sebagai kepala rumah tangga Yang tak memiliki pekerjaan tetap Haryadi tiba-tiba memang menjadi seorang pengecut Dia sepertinya tak percaya bahwa Tuhan maha kuasa dan adil Atas semua makhluknya Haryadi memang picik Sehingga iblis menari-nari atas kemenangannya Tiga bulan silam Pagi-pagi sekali Haryadi mengajak Solastri pergi ke rumah seorang dukun yang terkenal Setelah sepasang suami istri itu mengutarakan maksud kedatangannya Sang dukun menyodorkan semacam ramuan yang harus diminum Solastri Agar kandungannya keluar sebelum saatnya Walaupun rasanya sangat pahit dan sepat Solastri tetap memaksakan diri untuk meminumnya Memang tanpa memerlukan waktu lama ramuan itu langsung bereaksi Perutnya terasa mulas dan sakit luar biasa Ingin dia menjerit Sulastri kembali merasakan kesakitan yang luar biasa Walau berusaha menahan Tapi rangannya makin lama makin melengking tinggi Melihat keadaan istrinya yang begitu rupa Haryadi tentu saja menjadi sangat cemas Cukup lama Solastri bergulat dengan kesakitannya Sedangkan Haryadi hanya bisa bingung tanpa tahu apa yang harus dilakukannya Keadaan Solastri semakin parah ketika darah mengucur deras membanjiri kedua pangkal pahanya Disusul kemudian gumpalan darah ke hitam-hitaman Terdengar suaranya merintih pilu dan menyayat hati bagi siapapun yang mendengarnya Tapi sesaat berselang Solastri terdiam Dan tubuhnya tak bergerak-gerak lagi Nafasnya yang tadi bergemuruh Kini senyap dan berganti ketenangan yang tak berirama Wajahnya tampak begitu pucat Ya, Solastri akhirnya mati karena kehabisan darah Melihat peristiwa tragis itu Spontan Haryadi terpaktik sambil menggoncang-goncang tubuh istrinya Dia menjerit-jerit memanggil nama istrinya Tapi Solastri tetap terpujur kaku di tempatnya Haryadi merasa sangat menyesal dan berdosa Dia merasa telah membunuh istrinya sendiri Dalam hati Haryadi mengutuk dirinya sendiri Tapi penyesalannya memang tiada berguna lagi Tak lama kemudian Sekitar rumahnya mulai berdatangan para tetangga Karena teriakan Haryadi memang menembus dinding-dinding Bilik rumah mereka di malam pekat itu Mereka bertanya-tanya Apa yang terjadi Tapi Haryadi tak berani menjelaskan sebab musabab yang sesungguhnya Orang kampung itu akhirnya hanya tahu Bahwa Solastri mati Karena keguguran Dan mereka mencoba menghibur Haryadi Sambil menyatakan bela sungkawa Para tetangganya menyuruh Haryadi untuk bersabar dan tawakal Lantaran tak ada seorang manusia pun Yang mampu mengelak diri Dari takdir ilahi Malam itu Beberapa hari setelah istrinya meninggal Seorang lelaki bernama Hasan datang ke rumah Haryadi Wajahnya tampak begitu bias Seakan memendam ketakutan yang luar biasa Dengan nafas tersengal-sengal Dia memanggil-manggil Haryadi Ada apa di Hasan? Tanya Haryadi sedikit kaget Dengan terbata-bata Hasan menceritakan apa yang baru saja dialaminya Pemuda itu baru saja melihat sosok Sulastri Di kegelapan ujung jalan desa Bahkan Almarhumah istri Haryadi tersebut Sempat berpesan kepada Hasan Agar Haryadi menemuinya di tanah pemakaman Pada esok malam Serasa bagai disambar petir di siang bolong Haryadi mendengar cerita pemuda itu Sungguh rasanya tak masuk di akal Mana mungkin orang meninggal bisa bangkit lagi Apalagi sampai ingin ditemui di kuburannya Begitulah hati Haryadi bertanya-tanya Dan malam itu Haryadi semakin dilanda penyesalan dan ketakutan Dia seakan merasa dikejar oleh bayangan yang tak berwujud Keesokan harinya Peristiwa itu telah menyebar ke seluruh pelosok kampung Semua warga memperguncingkan kejadian aneh yang dialami oleh Hasan Lalu Apa yang terjadi dengan Haryadi? Mulanya Haryadi tak mau memenuhi permintaan almarhumah istrinya Namun atas pujukan orang kampung Dengan penuh rasa takut plus bersalah yang luar biasa Dia mau mengunjungi makam istrinya Malam itu udara agak lembab Langit tampak hitam pekat Seakan bintang bintang segan menampakkan diri Angin bertiup agak kencang Membuat bulu kudu Haryadi dan orang sekampung pesisir selat Sunda yang mengawalnya meremang tak terkendali Batu-batu nisan di pekuburan itu bagikan bayangan tangan setan Yang siap mencengkram siapa saja Lolongan anjing yang terdengar melengking panjang di kejauhan Seolah memberi tanda Bahwa sebentar lagi akan terjadi sesuatu yang mengerikan Dengan penerangan obor Orang kampung mengantarkan Haryadi ke pemakaman Sulastri Dari jarak sekitar 3 meter mereka melepaskan Haryadi Yang dengan kaki gemetar terus mendekati makam Sulastri Langkah Haryadi kemetaran Karena diliputi rasa takut dan sesal yang amat dalam Api obor yang dibawanya bergerak lemah ke kiri dan ke kanan Tertiup angin yang terasa lebih kencang Sementara itu Lolongan anjing di yang jelas memecah kesunian malam Seperti memberi isyarat maut bagi Haryadi Sewaktu kaki Haryadi telah menginjak ujung makam Tiba-tiba tampak asap putih muncul dari kepala makam Asap itu mulanya tipis saja Tapi kian lama kian menggumpal jelas Beberapa detik berselang Dari gumpalan asap tebal itu menjelma sosok Sulastri Berdiri dengan wajah sangat muram Dia memandang Haryadi dengan mata penuh penyesalan dan pengharapan Kemudian terdengar suaranya halus dan lirik Kang Lastri tidak tahan oleh asap kubur yang kini ku alami Lastri minta pengetian akan Lastri mohon agar akan mau menemani Lastri Untuk sama-sama merasakan penderitaan yang aku rasakan Aku tidak sanggup menanggungnya seorang diri Kang Bukankah dulu akan pernah berjanji Mau merasakan suka dan duka bersamaku Mau kan kan Darahnya mengalir di tubuh Haryadi seolah berhenti seketika Dia diam tak bersuara Dia merasa tak mungkin mengabulkan pengharapan almarhumah istrinya Sebenarnya seperti itulah dulu perasaan Sulastri Terkala dituntut mengabulkan permintaan Haryadi Untuk menggugurkan kandungannya Saat itu juga Haryadi ingin berlari jauh meninggalkan tanah pekuburan itu Tapi kakinya bagikan diikat tambang Tak dapat digerakkan walau sedikitpun Orang-orang kampung ingin menolong Haryadi Namun sebelum mereka bisa mendekati Haryadi Tangan Sulastri sudah lebih dulu terulur Dan menarik Haryadi dengan kuatnya Dan apa yang terjadi kemudian Sungguh suatu fenomena yang sulit diterima akal sehat Betapa tidak Sulastri tiba-tiba lenyap dari pandangan Dia meninggalkan suara cekikikan persis suara maklampir Membuat semua bulu kuduk merinding Saat orang-orang mendekati tubuh Haryadi Yang terkulai di kaki batu nisan Sulastri Ternyata laki-laki itu sudah tak bernyawa lagi Sayup-sayup mereka masih sempat mendengar Suara nyaring tawa Sulastri di kecewuhan Malam itu terasa bagai malam yang amat panjang Bagi penduduk kampung di pesisir Selat Sunda itu Lolongan anjing yang bersaut-sautan Ditingkahi suara angin di area pekuburan itu Seolah mengiringi keberkian Haryadi yang dicabut nyawanya Oleh almarhumah istrinya sendiri Barangkali memang demikian adanya Siapa yang berbuat Pasti akan menuai hasilnya Semoga kita dapat memetik hikmah dari kisah mistis yang sangat aneh ini Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam Jangan lupa berikan komentar Anda Like share video ini Subscribe channel Sunyi Mencekam Dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami setiap harinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!